Mau tahu apa saja yang dilakukan Kapolda Sulawesi Selatan di Kabupaten Sinjai? Waktu kunjungan kerja, let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, selaku pimpinan Polda Sosial, dalam kesempatan ini saya ingin juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak-Bapak Tisi Jai dan seluruh unsur forum koordinasi pimpinan daerah yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan penggelaran bakti sosial, bakti kesehatan, serta penggelaran pasar murah kita ingin tentu tujuannya adalah untuk menjaga kemampuan atau daya beli dari masyarakat kita ingin tetap masyarakat kita secara ekonomi bisa tetap berusaha, bisa tetap menikmati kehidupan ini dan tentunya ini sebagai wujud, salah satu wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat Alhamdulillah Bagaimana rasata? Umroh? Oh, kita mau kasih Bapak Tah? Ini yang kita mau kasih Ibu masih ada? Berapa ini umurnya? Sekitar 60 Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi berkah buat Mama Tah, nah? Iya Pak, sekedar bantuan Pak Bantuan untuk kita semua disini lah Alhamdulillah Ada berapa orang semua disini? 300 300 ya? Iya, terima kasih banyak sekali lagi Iya, terima kasih banyak Ibu Iya, mudah-mudahan bermanfaat sedikit Rekan-rekan sekalian perlu kita pahami bersama bahwa tugas-tugas yang rekan-rekan laksanakan selama ini adalah Hal-hal yang berkaitan dengan penanganan residu-residu atau sampah dari persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat Baik itu persoalan sosial, persoalan ekonomi maupun persoalan politik di mana saat ini kita menjelang pelaksanaan pesta demokrasi Bertahankan tingkat kepercayaan publik Oleh karena itu, saya tidak mau dengar ada anggota, khususnya anggota Polres Sinjai Yang terlibat atau malah menjadi pemicu hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat Kemudian yang berikut, lakukan kerjasama yang baik melalui sinergitas komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi Dengan seluruh pemangku kepentingan toko-toko agama, toko adat, dan toko masyarakat Sehingga mereka juga mengetahui dan memahami apa yang dilakukan Polri termasuk kinerja yang sudah dilakukan Ya kami ingin ajukan pertanyaan, bagaimana atau terlalu apa yang dapat kami lakukan untuk menemaksimalkan pilihan kawabikar timas Jadi, dalam 39, terdapat 10 wabikar timas memakai 23 desa Sehingga pelayanan masyarakat wabikar timas untuk pada masyarakat tidak dapat maksimal Ditambah lagi bagi kawabikar timas juga masih hidupan kawabikar timas komado Karena keterbatasan personil di Polres Sinjai Dan persoalan ini bukan cuma ada di Polres Sinjai Di seluruh Polres juga mengalami divisi personil Pimpinan Polri di saat-saat awal membentuk bagian kawabikar timas ini Ada namanya bagian kawabikar timas desa binan, desa sentuhan, desa pentawan Karena fakta di lapangan ada desa-desa kita yang tidak ada orangnya Kemudian mungkin dia harus melakukan pantauan terhadap tiga desa Karena mungkin tiga desa yang dia pantau itu lebih banyak pohonnya daripada orangnya Bapak Minkang Timas ya silahkan bekerjasama dengan kepala desa, Lora, dengan Bapak Disa Tetapi saya yakin dan percaya secara bertahap tentu pimpinan akan mempertimbangkan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!